Halo people with the spirit of learning Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang auto animasi Jika pada Adobe XD Tapi pada Figma ini kita akan menyebutnya dengan smart animasi Dan sekarang kita ingin belajar tentang prototype lagi Tentang event yang berbeda Jadi kita ingin ketika tekan tombol get started Ini akan menuju halaman untuk mendaftar Tapi ketika kita tekan button sign in with google Maka ini akan mengarahkan kepada halaman google Jadi pertama-tama kita akan mempersiapkan halamannya terlebih dahulu Kita kembali kepada mode design Lalu kita tekan F untuk membuat frame baru tentang iPhone 8 Di sini akan kita berikan sign up atau daftar Jadi ketika button get started di klik Maka akan menuju halaman tersebut Oke Lalu di sini kita akan buat text sederhana terlebih dahulu Sign up Seperti itu ya Lalu di sini kita kasih jarak aja Sorry 30 Nah seperti ini Dan setelah itu kita akan duplikasi Jadi di sini Jadi di sini sign in with google Jadi biasanya kalau sign in with google itu Tampilan user interface nya akan berbeda Karena biasanya ini akan bawaan dari google ya Kita tidak perlu menyiapkan desainnya seperti apa Karena ini akan menjadi bawaan dari google Jadi ini adalah user interface untuk sign in with google Jika pengguna kita ingin yang simple ya Jadi ini kita copy aja Kita juga akan menyediakan layanan untuk login menggunakan akun google Setelah itu kita paste di sini Ya seperti ini Jadi sebenarnya kita tidak bisa untuk desain tampilan user interface Karena ini wajib bawaan dari google Untuk menghindari yang namanya piecing site atau penipuan terhadap akun google Nah seperti itu ya Oke Jadi setelah ini kita akan sambungkan kepada mode prototype Jadi kita pilih get started ini Lalu kita arahkan kepada halaman sign up Oke Dan di sini kita pilihnya on tap ya Karena ketika kita tekan Itu akan menuju halaman sign up Untuk animasinya kita bisa pakai slide in aja Oke Nah setelah itu di sini ada sign in with google Lalu untuk animasinya bisa kita pilih push aja Oke seperti itu ya Nah ketika kalian coba memberikan animasi Dia akan memberikan preview seperti ini ya Jadi mudah banget untuk kita Sebelum kita mengkonfirmasi kita bisa melihat terlebih dahulu Seperti apa animasinya akan berjalan Oke sekarang kita akan pilih splash ini Lalu akan kita apply kepada mode prototype Dan kita akan lihat hasil akhirnya ya Jadi di sini seperti itu animasi Kita bisa restart juga Oke Lalu saya ingin mendaftar menggunakan akun saya Nah maka akan seperti ini ya Tapi ketika kita ingin coba mendaftar menggunakan akun google Maka akan tampil seperti ini Wow Menarik ya Jadi ini adalah bagaimana untuk membuat sebuah Prototype untuk aplikasi mobile Menggunakan Figma dengan mudah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih